Oke guys, welcome back to Marshmallow, balik lagi semua gue, hello, dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang event terbaru, event kecil-kecilan lah ya, yang ada di dinasti legend 2 nih temen-temen, yaitu harta karun rahasia. Kayaknya ini adalah event yang kedua kali yang pernah gue jalanin, sebelumnya udah ada harta karun rahasia, yang versi pertama, ini adalah yang kedua kalinya, dan sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya, agar channel ini lebih berkembang lagi guys, oke. Oke, nah disini ada event terbaru ya, yang namanya harta karun rahasia nih, dan tentu aja kalian bakal bisa jalanin misi ini atau event ini secara free-to-play maupun secara pay-to-win ya, alias kalian sultan, beli-beli, belanja gitu ya, top up, ya kayak gitu lah. Nah, disini kalau kita masuk, ada dua cara untuk dapetin si dadu ini, nah kayak gitu ya. Cara yang pertama tentu aja dari misi keaktifan, tentu aja kalian kayak lojin, just lojin, hanya lojin, lojin to, ya nggak ada hal-hal yang lain, lojin to, terus juga lakukan basmi pemberontak, gue udah kelar. Perjuangan supremasi, ini harus main tim, tinggal dua kali lagi ya, gue kelar, terus pemburu-pemberontak, ya memang gue belum jalanin yang ini, ini juga gampang, harusnya sehari itu jatah kalian lima kali ya. Terus terakhir aliansi taktis, nah total kita bisa dapetin ini dua, ini enam, delapan, delapan, sepuluh, bisa dapetin sepuluh lagi guys, jadi total ada dua puluh dadu yang bisa kalian dapetin secara cuma-cuma atau gratis. Nah, sisanya kayak gini ada paket spesial, batas harian yang harus kalian lojinkan juga atau claim ya. Nah, sisanya kayak gini, kalian beli aja nih, 80 dadu, 439 ribu guys. Dan gunanya untuk apa? Nah, disini kita bakalan lihat nanti ya, kira-kira hadiahnya kita bakalan tukerin kemana, dan kita disini bakalan lihat lemparan yang pertamanya. Nah, disini ketika kita berjalan nih, dadunya enam kali, ini ada kayak puteran ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah melewati garis yang ini lagi ya, yang 800 tadi, yang garis pertama kali kita berjalan gitu ya, itu baru dihitung satu kali puteran. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian mau dapetin si Giyok level 5 acak ini, kalian harus 10 kali puteran alias 10 kali puteran ini, sampai 10 kali. Dan mungkin kalian butuhkan lebih dari 20 dadu untuk dapetin 10 puteran, gue yakin. Apalagi dadunya itu random keluarnya kan. Bisa 2, bisa 1 kalau lagi apes, bisa 6 kalau lagi hoki, kayak gue tadi kan 6, terus dapet 2 tadi. Terus kita koncang lagi tuh, nih dapet 2 lagi. Jadi, kayak satu puteran itu belum tentu dapet yang sama gitu ya. Nah, disini dapet koinnya, koin untuk koin harta karunnya. Dan juga ada satu hadiah yang random. Bisa jadi shard, bisa jadi pusaka, bisa jadi fragment, atau pil yang bisa nengkatin karakter kalian. Nah, bisa jadi kalian gak dapetin apa-apa, alias cuman dapet koin harta karunnya doang, nih. Kayak gitu. Nah, ini secara free to play kita bisa dapetin kayak gini ya. Simple-simple doang, nih. Bahkan gue sampai sekarang belum satu puteran, nih, guys. Tuh, belum. Belum, nih. Dikit lagi. Nah, satu puteran, kan. Langsung gue dapetin pil evolusi, kayak gitu, guys. Nah, gue puterin lagi. Dan disini kalau secara paki ingot, ya. Paki ingot sebenarnya kita bisa beli juga. Disini nih, paki ingot. Tapi saran gue, jangan dihabiskan, sih. Karena ingot kalian itu sangat penting disini, ya. Yang kedua, kalian bisa beli kayak gini. Nih, dia ada ngarahin gitu, ya. Yang terakhir, paki giok naga. Satu kali dadu itu 50, guys. Itu lumayan banget harganya, sebenernya. Dan, koin itu gunanya untuk apa, guys? Gunanya adalah untuk ditukerin. Ditukerin, guys. Nah, disini, gue ingin mengarahkan kalian sebenernya. Mengarahkan untuk nukerinya itu ke hadiah yang mana. Kira-kira apa yang lebih worth it untuk ditukarkan. Yang jelas, yang harus kalian tahu, ya. Pusaka itu ada dua jenis disini. Ada yang warna oranye, ada warna merah. Kayak tiga, deng. Dan terakhir ada warna emas. Nah, kayak gini. Yang harus kalian tukerin itu minimal warna merah, nih. Dan yang paling susah itu dapetnya warna emas. Karena yang warna emas ini, kalau misalnya kalian mau beli di bagian mall ini, ya. Di bagian toko-toko, sorry. Di bagian toko, itu kita cuma bisa beli warna si merah. Oke? Kalian harus nangkep dulu, nih. Warna merah yang bisa kita beli, guys. Iya. Jadi, otomatis kalian gak bakalan bisa beli pusaka dengan tingkat legendaris atau yang warna emas tadi. Sehingga gue lebih menyarankan untuk menukarkan si koin tadi untuk ke pusaka warna merah ini. Atau yang epic, lah, ya. Sebutannya epic, lah. Kalau yang warna emas tadi kan, ini bukan emas, ya. Ini oranye, ya. Warna emas tadi lebih tinggi dari epic. Mungkin legendaris sebutannya. Tapi sebenarnya di merah ini legendaris juga, sih. Tapi yang itu sebutannya apa jadi, dong? Gue bingung. Nah, di sini gue udah terbuka, nih. Satu, dua, tiga. Ada tiga pusaka yang sudah gue terbuka. Nah, ini yang belum terbuka gue beli lagi langsung. Pake koin gue. Koin dari guild, ya. Nah, balik lagi ke harta karun tadi. Sehingga gue lebih menyarankan kalian yang paling atas ini disilangin aja, guys. Untuk free to play, ya. Untuk free to play, ingat, nih. Tapi kalau buat kalian yang sultan-sultan, udahlah. Gue usah ikutin saran gue lah. Kalian udah sultan. Mungkin tinggal beli-beli aja, ya. Nah, di sini kita bakalan nukarin si tokoinnya itu ke bagian pusaka wana merah. Jangan yang ini, ya. Jangan yang ini. Karena ini yang biasa doang, ya. Tapi kalau kalian udah nanggung ada fragment ini. Kalian mau tingkatin, ya terserah kalian, ya. Tapi gue lebih nyaranin, kalian open dulu semua pusaka yang belum kalian open. Karena untuk open pusaka itu susah banget, guys. Kalian nggak bisa ucuk-ucuk langsung dapet, nggak bisa. Harus ngumpulin fragment dulu. Gue aja baru dapet 3 pusaka sampai dengan sekarang. Dengan BR yang sudah kayak gini. Nah, kita lihat dulu kita butuhnya di mana, nih. Kayak tadi kan gue fragment yang belum gue dapet itu di bagian toko, ya. Itu adalah fragment perintah jenderal. Dengan fragmentnya ada 52, harus 60 baru terbuka, dia. Gue butuh 8 lagi untuk open si pusaka itu, guys. Otomatis gue bakalan nukerin ke ini, nih. Fragment perintah jenderal. Gue tuh keren semua. 7. Waduh, nanggung banget, ya. Nanggung banget, ya, guys, ya. Kurang 1 lagi gue udah langsung open, itu. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan, nih. Jari-jari gue gatel kayak gini, nih, guys. Udah nggak bisa, nih. Kita harus dapetin, nih. Kita harus dapetin koin buat beli lagi, nih. Nggak bisa dibiarin, guys. Oke, mantap. Banyak banget dapetnya. Tuh. Wuh. Wuhu. Wuhu. Jangan ditiru, ya. Jangan ditiru. Karena gue ini udah gatel banget. Pengen unlock si fragment ini. Nah, sisanya. Sisanya itu kalian lihat lagi di bagian toko, ya. Selanjutnya, apa yang belum kalian buka, guys. Nah, gini. Fragment segel pejabat. Gue udah ada fragment 23. Kurang, kurang lebih 37 lagi, ya. Nah, berarti kalian habiskan koinnya di fragment segel pejabat pengawas, nih. Sini. Nah, ini, nih, guys. Nih. Kalian open-nya satu-satu, guys. Intinya, Apapun yang bisa kalian beli dan kalian bisa beli secara free-to-play, itulah yang harus ditukarkan dengan koin-koin ini. Kalian kayak gini kan, kalian harus top up lah, ya, istilahnya. Jadi, kalian kayak lama banget gitu mau dapetinnya. Kayak hampir mustahil. Bukan mustahil, sih. Tapi, agak susah aja sih perjuangannya kayak gitu, guys. Nah, setelah hadiahnya kalian redeem, ya, kalian tinggal upgrade ke karakter kalian. Nah, kayak gini. Gue open, nih. Mengaktifkan. Pasti langsung ningkatin BR gue. Percaya dia emang gue. Nih, ya. Gue pake. Oh, ini. Kita update dulu, nih, guys. Oke. BR gue tadi Rp1.572.000, ya. Nih, Rp1.572.000. Terus, gue langsung pake ke karakter yang belum ada pusaka. Nah, ini kita ganti dulu, nih. Kita ganti ke karakter yang ini. Oke. Nambahnya Rp1.600, ya. Terus, yang belum tadi kita pake lagi pusaka, guys. Nah, ini. Wuhuuu. Namanya total Rp8.000 BR yang bisa kalian tingkatkan. Hanya dengan unlock si pusaka. Ya, itulah. Intinya kalian harus pinter-pinter. Gimana caranya menggunakan sumber daya yang kita dapetin dari ini? Event-event kayak gini. Ditukerin ke hadiah-hadiah yang worth it untuk akun free-to-play, ya. Oke. Nah, probably itu aja, guys. Yang bisa gue berikan kepada kalian tips-tipsnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Ciao. selamat menikmati